Hai akhir hatinya habis Gapak kalo mau narik tuh harusnya dipersiapin dulu, Pak Dorong Hah? Dorong? Bapak, udah belum, Pak? Kita udah mulai dorong nih ya Dorong, dorong, cepat, cepat Cepat, terus, terus Bapak, gak apa-apa nih Pak, kita dorong Siap, cepat, 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 cepat Tuh, kok gak nyala-nyalanya udah jauh nih, kita dorong dari tadi Dada, terus, terus Pak, gimana nih? Bodoh deh Apakah kita nyala? Dulu yang kita tanya, Pak? Kepat, Pak, kita jalan-jalan Kepat, kepat, kepat Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah Bukanlah sesuatu yang mengagetkan Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan Saya, Mr. Mani Timekeeper Dan Ajudan Bukan berjalan kemana Aram Hatangin berjalan Untuk mencari Siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya Dalam uang kaget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahan untuk mendapatkan uang sehingga Timekeeper. Ajudan. Dan satu anggota BRIMOB. Menuju kawasan Balaraja, Tanggera. Menobar kebaikan dan berbagi bahagia pada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini... Kisah datang dari seorang bapak yang bekerja sebagai kuli pedepang pohon. Dengan pendapatan yang tidak menentu, mempunyai empat orang anak. Dan sang istri masih banting tulang supaya bisa memenuhi kebutan sehari-harinya. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapaknya ada enggak? Boleh panggil enggak? Assalamualaikum. Bang. Warahmat ya? Iya. Ini Pak, ntar Pak, ngobrol Pak. Ini saya dapat info. Biasa nembang pohon ya? Biasa nembang pohon ya? Biasa nembang pohon ya? Iya, nyamanya. Apalagi apa aja Pak. Apalagi kerja tanah, apa aja yang dicuruh orang. Biasa ngobrol tempat, tempat. Biar saya... Sawah ini kalian ini. Biasa panggil. Oh, numpah. Biasa tolong di itu, ini apa? Kebangin pohon saya. Biasa deket rumah ini. Saya baru beli rumah yang deket perapatan. Apa aja Pak yang dulu suruh orang? Apa Pak? Ini... Ini perlu saya sini. Ya. Di sini aja Pak. Ya. Biar ini... Enak kan enggak pas? kalau misalkan borongan gitu bagaimana kalau misalkan borongan gitu bagaimana tebang pohon saya ya saya raut dari kecil pak pohon itu sampai gede dan bapak tebang pangpangnya aja itu bapak apa yang nyuruh pelurah itu tetap orang nanti ya Bapak izin saya dulu harusnya kenapa Bu Assalamualaikum kenapa ini ribut-ribut rumah saya ada pon besar ya saya dari luar kontak telepon sama tetangga saya enggak tahu orangnya mana di rumahnya tetap sama dia jadinya itu benar Pak ya dulu panur lagi cuman tantang dulu banget kalau nggak mau tapi jadi panas Pak biar tampang jadi panas rumahnya sudah bos debo ya saya kok mau tahu Joddy gimana Bapak mau beli pohonnya dari kecil tapi mahal itu pohonnya ya udah gimana Bapak pikirin aja saya jauh-jauh lupa kemari pada luar kota lagi kerja cuma galerah pohon doa saya tunggu tiga hari Pak ya sudah bu sudah ya tapi ini jangan nyangir aja tadi enggak ada omongnya jauh-jauh gimana ya orang suruh orang tuh belum pernah mau itu apa-apa tapi izin depan rumah saya tidak apa-apa minta maaf saja sama ibu ini udah udah saya maafin nanti lagi yang gitu ya Pak ya ya ini tetap lebih dulu Pak ya ya aku harus menanggap begitu santai sekali tadi menghadapi ibu itu bukan apa ya itu lah bukan santai ya namanya kan itu orang itu lah tidak enak apa lagi perlu apa ya ya sudah tahu dia mau ikutlah kan tidak punya anak-anak banyak ya dia membuat makan gitu Anak ada berapa semuanya Pak? Anak 4 4-4nya gimana Pak? Apakah sudah berkeluarga? Apakah masih sekolah? Masih sekolah, bosan belum dikontak Cuma ijazanya belum dikontak Ijazanya belum ditebus Itu untuk nebus ijazanya apakah berapa biaya Pak? Karena jangan hampir itu 2.700.000 2.700.000 besar sekali ya Sekali Bapak nabang pohon Bapak dikasih upah berapa? Iya, namanya EFICA Indikasinya ada Pak, kadang-kadang dia 30-40 gitu Ini Bapak dulunya punya usaha? Iya, buat jualan bakso gitu, jualan bensin gitu Sudah berapa lama usaha Bapak tutup? Lama hampir Setahun mah ada kali Setahun? Dulu waktu Bapak punya modal usaha untuk buat usaha bakso itu dari mana? Uangnya? Iya, boleh kerja ngebeca gitu Apa aja Pak, yang penting buat ada modal jualan bakso gitu Becanya mana saya nggak lihat? Di Jakarta Pak, di Jakarta Oh di Jakarta becanya? Istri ada nggak mengeluh? Bukan mana aja Pak, orang itu udah sakit-sakit aja Pak Sakit-sakit di Jumani ya Itu bikin dengan anak gitu beneran Bikin dengan anak dia sakit Sebab isya Pak Bisa ya gampang? Bapak Yang Wak Bapak Bukaэт ibu kenapa? ibu kenapa? ibu bapak apa ini? ibu nasi... makan bapak, makan hayam, makan anak-anak, dikasih dan tetangga ibu ibu nyatuh kulit kerja tetangga sana kita di sini ingin bertemu sama bapak Rahman kita ingin tahu bagaimana kehidupannya selama ini ibu ketika suaminya pergi ke Jakarta jadi tukang beca ibu di rumah melihat itu bagaimana kok suaminya saya harus cari uang jauh-jauh ya itu gimana apa yang dia sedih banget yang penting bapak di sini juga harus kerja keras tapi bapak juga tidak boleh hanya sebatas kerja keras saja bapak harus gali potensinya bapak sudah punya usaha itu sangat bagus sekali pak tapi sayang kalau memang harus tidak diteruskan karena modalnya habis apa mau tidak sama ibu ini punya angan-angan restoran bakso besar pu mau kan? mau banget tapi pelan-pelan ya semua butuh proses saya ingin lihat ke dalam boleh kan? boleh itu apa isinya? boleh ya? boleh ini bapak ini bapak punya motor-motor siapa pak? motor anak ini rusak ini peranti sekolah SMA itu sekolah ini pak jadi barang udah lulus rusak motor nih ini rumah bapak itu doang coba ini kamar? itu ya kamar tidur di sini pak ini kamarnya pak? di sini di sini hanya ada satu bogam lalu ini getengnya bocor tidak? waduh bukan bocor-bocornya kalau jam nggak ada yang tidur pak paling nompok aja hujan nggak ada yang tidur? berarti semua kasur basah? basah ini buat apa fungsinya pak? iya 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 buat menutupin angin pak pintunya ibu itu berlompok jadi anginnya masuk ini kan sebenarnya untuk perafasan saja ini tidak bersih pak ini nggak apa-apa seperti ini anak nggak pernah mengeluh ya udah jalanin aja pak ini kasur udah berapa lama bapak punya? itu dari turunan nenek saya dari perdua saya dari turunan nenek saya itu juga iya bagaimana pak jawab? nggak istilah menurut saya aja ninggal jadi udah kasur itu aja katanya dipakai jadi ini hanya warisan dari neneknya? iya iya ini lemari semua dikasih semua bu? iya iya sekarang saya mau lihat bagian kamar mandinya ini mandi di sini buang air besar di sini ini airnya saja ibu ibu dapat tanpa ibu ibu kamu sudah di sini aku Pronunciation ibu ini air ini pernah enggak habis bu habis pernah habis kalau air ini habis habis kalau ada hujan kebaru ada lagi ini ibu yakin air ini bersih enggak tahu ya bersih-bersih adanya ini Bapak ibu saya begitu tersentuh sekali ya melihat untuk air saja Ibu harus menimba dari galian kita tidak tahu air itu bersih atau tidak tapi karena ini sebuah kebutuhan Pak mau tidak mau ibu ibunya harus melakukan itu untuk anak-anaknya air itu dipergunaan untuk mandi saja untuk minum minum kalau enggak punya duit yang saya tebus itu rebus seluruh minum kalau punya duitnya bapak datang kebaru beli dan kalau enggak punya duit saya rebus itu baik Bapak dan Ibu harus sabar ya saya yakin sekali kehidupan Bapak ini akan berubah sebentar lagi tapi ketika sudah berubah keadaannya ya tolong dipergunakan dengan baik Ibu punya anak laki-laki itu sudah suatu kelebihan anak laki-laki itu tidak akan tinggal diam melihat minggunya susah tapi di sini Bapak mempunyai tugas yaitu berikanlah pendidikan yang cukup ditebus ijazahnya Pak supaya anak tersebut bisa bekerja dia mencari uang sebaikin pembakaran ibu ini bisa berubah kita tidak tahu ya anaknya sudah bekerja sama tahu bisa membawa ayah dan ibunya pergi ke Jakarta tinggal di sebuah perumahan Bu ibu mau kan seperti itu ibu mau kan mau kan Bu saya ucapkan selamat untuk Bapak Rahmat berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak Rahmat berhak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk membawa apa yang ibu rasain sekarang Bapak pernah pegang uang sebanyak ini nggak belum pernah pasti Bapak bingung bagaimana cara menghabiskannya karena disini Bapak punya tugas untuk menghabiskan uang ini dalam jangka waktu yang hanya sedikit saja Pak ya waktu Bapak tidak banyak nanti sama di pasar Bapak akan ditemani otan bank keeper saya Soraya dan satu anggota Bremob Bapari yang akan menemani Bapak selama di pasar selama Bapak berbelanja harus belilah minimal lima jenis barang yang berbeda-beda belanja dengan bijak di barang bisa dijual kembali waktu Bapak tidak banyak hanya 33 menit saja basonya harus didirikan kembali di pasar beli bahan baku untuk membuat baso malah Bapak masih punya kekurangan alat-alatnya tak itu panci beli Pak alatnya apakah Bapak sudah paham baik dan orang-orang ketiga satu dua tiga Bapak ramad silahkan belajar Bapak ramad silahkan belajar Hai Pak, kita panggara kapan nih Pak? Terima kasih.